Ini pasti susah nih Setelah sempur di Indonesia Dan itu kejadiannya Tahun 1999 Ketika lepasnya Timur-timur dari Indonesia Menjadi timoreste hari ini Kemudian banyak pengungsi-pengungsi Yang berkumpul Di daerah Atambua Disana dia lihat Mereka gak punya rumah Gak ada masa depan Gak ada harapan, makanan minim Susah hidupnya Rumahnya cuma dari plastik-plastik Gantarnya rafia gitu ya Dan betul-betul sulit hidupnya Badannya kurus dan lain-lain Dia tersentuh Gak kekeluan nih makanan Bapak Duh Benar-benar bagi Allah gak kekeluan dengan makanan Bentih dia makan ternyiasikan gitu Kemudian dia brainstorming sama keluarganya Kita mesti lakukan sesuatu buat mereka Sudah berapa tahun Tuhan Kasih nikmat buat kita Apa yang kita sudah misalkan Apa yang kita sudah misalkan buat Percara-retakan Khususnya mereka Brainstorming nih Apa yang bisa kita lakukan Malang itu mereka berpikir Terus kalau kita rasanya Terus kita ngapain Kita mesti bawa apa Apa yang mesti kita kasih dan segala macem Oh kemaranya saya Dapat kebuangan dari Mak Putri Untuk kegiatan teman-teman di Itu ya Apa? Digabut ya Nah ini berpikir Apa yang bisa kita lakukan Ini cuma satu keluargan doang Gila-gila dari segera pas saja Dua Sepasang suatu istri dan tiga anaknya Masih kecil saat ini Kemudian mulai berpikir bahwa Oke Kita kirim bantuan ke sana Tapi kita gak bisa sendiri ya Kita butuh bantuan teman-teman ya Yang ada yang mau nyumbang silahkan ya Yaudah kita bikin sesuatu Oke Akhirnya si Captain Woody Bikin sebuah email Bapak Ibu Jam 2 pagi dia bikin email Selesai jam 4 pagi Dia kirim kepada teman-teman relasinya Dan pertama kali menjawab Jam 6 pagi itu Seriasi teman dia dari Australia Confirm bahwa Captain Woody Saya kasih tiga ribu US Tiga ribu dolar Australia Ada yang gunakan buat Bantuan pelatang buah gitu ya Teman-teman di SU juga banyak bantuin Dari siapur RS Banyak banget Terkumpulan saat itu uang Dia belikan barang makanan saat itu Itu beratnya kira-kira sekitar 900 kg Bapak Ibu Terkumpul makanan Semua barang makanan 900 kg Abis terkumpul Bingung Bingung apa Bawah 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 Luar biasa ya Allah kasih bantuan kepada mereka Mungkin saya berbeda agama Bukan mungkin confirm Saya berbeda agama dengan dia Tapi Tuhan Allah punya Punya prinsip atau hukum alam yang sama Ketika anda punya niat baik Dan ada orang baik Tuhan pasti bantu itu As you Siang korek lain kasih Privilege kasih Apa namanya Fasilitas untuk mengirimkan itu Ke Jakarta Gmatis Bawah 900 kg Bawah Itu dibawa ke Singapura RS Dari Singapura Dari Singapura Menuju Jakarta Sampai di Jakarta Kemudian Bingung Di Jakarta Terus ke atang buahnya gimana Kumpangnya gimana Gimana Nah Tapi dari uang yang terkumpul Beli 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 Terkumpul 10 ton Bapak Ibu 10 ton Dari tadi 900 Kumpul uang lagi Baik terkirim teman-teman Kumpul 10 ton Malah ditambah bimu kan Di 900 aja Bimu di 10 ton gitu Gimana Ngomong-ngomong sama relasi-relasi Itulah Pentingnya repok Bapak Ibu Pentingnya repok Ibu Ya Pentingnya sahabat Pentingnya saudara Pentingnya jaringan Bapak Ibu Saya adil disini adalah sebuah jaringan persahabatan Betul Bapak Ibu? Ya kalau tidak ada persahabatan mungkin saya tidak Beritahu Bapak Ibu sekalian Tuhan punya rencana baik untuk itu Kalau Bapak Ibu Terlalu berdoa hal-hal yang baik Ketika tadi pagi ini Dapat hal yang baik buat Bapak Ibu Percaya Yakin Saya akuritas Bapak Ibu kan Mungkin tak sempat di tengah jalan Banyak Bapak Ibu Kasih bantuan Kalian boleh kirim Anda boleh kirim Bahkan 15 ton gratis Kirimlah itu 10 ton tadi kirim sampai ke Kupang Beli 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 belanja lagi Yakin 20 ton Bapak Ibu Ya dikupang belanja lagi Yakin 20 ton Mulai tadi Distribusikan Apa namanya Tidak ada uang tawar Tidak ada penjabat Tidak ada penyakutan Betul-betul buat kemanusiaan gitu Dan Apa yang sebetulnya Mengirakan dia mau kan itu Padahal dia bisa jalan-jalan kering dunia Bisa menikmati Ah ini usaha pemerintah Biar pemerintah yang lakukan itu Top presiden yang bikin begini terjadi semuanya Ada pengungsi di atam gue dan lain-lain Enggak dia berpikir Bahwa apa yang dia saya lakukan Dia ingin buat sesuatu buat orang lain gitu ya Dia katakan bahwa gini Bapak Ibu Yang mengingatkan saya salah satunya adalah Ketika saya pampang itu Ketika saya lihat makanya di ganja saya Ketika saya pampang itu Ada orang lain kesulitan Bahkan yang paling mengeraskan buat dia adalah Ada orang yang Makan satu bukus indomie Dibagi buat 12 orang Satu bukus indomie Buat 12 orang Saya punya pengalaman Dua bulan lebih Makan indomie Satu dibagi dua Bapak Kakak saya itu ya Saya kirain siapa paling isi di dunia Ini apa itu dari seorang lagi Satu bagi 12 Bapak Ibu Gimana rasanya saya kanker gitu Dan bahkan ada mungkin hari ini yang makan indomie satu atau dua Habis itu Pak pasti langsung Makan nasi soalnya Makan nasi kek 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 Bukan mengadopsi Tapi mengasuh saja Dari bayi, banyak bayi-bayi Hari ini dia lebih dari 50 bayi Saat dia dapat mengatakan itu 48 bayi Dia asuh semua dari bayi Bayangin sekali ngasuh itu 10 bayi Hari ini masih ada ibu-ibu muda Ngasuh anaknya Bayi satu Meluh yang biasa Meluh sama pasangan Meluh sama anak yang paling gede Meluh sama cetanggan Meluh di media sosial Meluh di sepatu BBM Meluh di sepatu WA Dan segalaan Meluh Meluh Ini orang Cuma suami istri Yang menguluh-menguluh Memukus 10 bayi Bahkan suaminya masih harus pergi Karena masih di pilot saat itu Jauh ingin makan daun Pensil kapten budi ini Hari ini lebih dari 50 lebih Diajarkan disitu Begitu besar di sekolah Semua ke sekolah Dari bayi yang dia sendiri Tapi sebagian gajinya Digunakan untuk Gaya anak-anak Sekolah Biar tambah Dari kumpang itu Sampai mereka Pendidikan tinggi Kemudian Tidak mengandalkan sumberan Walaupun juga Terima kasih